Yo, balik lagi dengan Randa Aditya. Kali ini gue bakal ngebahas adapter lensa untuk kamera Fujifilm. Sebelum kita mulai pembahasannya, seperti biasa gue ngenalin channel ini ngebahas tentang hal-hal yang gue suka. Baik itu fotografi ataupun videografi atau hal-hal yang berbau gadget yang lainnya. Jadi jika kalian tertarik dengan konten tersebut, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video baru dari Randa Aditya. Next, langsung kita ke pembahasannya. Kita mulai pembahasannya dari harganya. Mulai dari harga, adapter ini barunya kisaran 1,5 jutaan di Tokopedia atau di toko-toko online yang lainnya. Tapi kalian bisa dapet harga yang lebih murah jika beli bekas, mungkin di OLX atau Bukalapak. Lalu untuk bodinya sendiri, semua bodinya terbuat dari metal, baik di mounting ke kameranya maupun mounting ke lensanya. Buat kalian yang nanya apakah adapter ini bisa digunakan untuk mengatur bukaan aperture dari lensa? Jawabannya iya, kalian bisa mengatur langsung dari kameranya. Untuk varian adapter dari merek Filtrox ini sebenarnya ada dua. Ada EF FX1 dan ada EF FX2. Untuk adapter FX1 hanya adapternya saja. Kalau untuk FX2 itu adalah sebuah speed booster, jadi bisa ngelebarin bukaan kamera kalian. Oke, selanjutnya gue bakal ngebahas pengalaman menggunakan adapter ini. Pertama, gue mulai bahas dari autofocusnya. Saat digunakan di mode foto, autofocusnya kadang cepat, kadang juga nggak jelas atau nggak akurat. Jadi nggak konsisten saat digunakan. Tapi walaupun begitu, adapter ini bisa mensupport semua fitur-fitur dari kamera Fujifilm. Contohnya, eye detection masih bisa digunakan. Face detection masih bisa digunakan. Tapi nyala gini, hasilnya kadang juga akurat, kadang juga hunting nggak jelas. Mungkin ini karena gue update adapternya. Gue sempat update firmware dari adapter ini dari versi yang sebelumnya ke versi yang terbaru. Yang ada di website Filtrox-nya. Tapi setelah gue update, gue kira bakal lebih bagus hasilnya. Akan tetapi hasilnya jauh dari ekspektasi gue. Bahkan karena hal itu, gue kasih adapter ini nilai 8. Jadi buat kalian yang lagi ngincar adapter ini, mungkin gue saranin nggak usah update ke firmware terbaru. Pakai aja firmware yang lama, toh hasilnya juga masih enak untuk digunakan. Kemudian autofocus dari segi video, adapter ini berjalan dengan baik. Bisa digunakan di continuous autofocus dan juga servo fokus. Di video selanjutnya ini, gue kasih demo penggunaan autofocus dari si adapter ini. Oke, ini gue lagi coba tes autofocus dari lensa Canon 50mm f1.8 STM. Jadi kalian bisa nilai gimana autofocus-nya. Nih gue coba pindah ke depan. Ah, masih fokus. Ini gue pindah ke belakang. Fokus. Nah, ke depan lagi. Setau gue biasanya kalau untuk autofocus-nya, kalau kita pindah terlalu cepat sih, nggak terlalu nggak fokus. Kalau kita pindah perlahan, lebih fokus. Fokus. Oke, mungkin itu aja. Next gue mau coba di autofocus-nya untuk benda yang lain. Kalian bisa nilai, ini untuk autofocus-nya di mode video. Cukup smooth ya. Lumayan, ya, autofocus-nya jalan. Perjalan dengan baik. Ini gue coba keluar frame, masuk frame. Ini untuk setting-nya-nya gue pakai di continuous autofocus. Jadi autofocus-nya berjalan dengan baik. Ini untuk gue deketin. Lumayan agak fokus-nya lama. Dan gue jauhin coba apakah autofocus-nya masih jalan. Ya, berjalan tapi emang agak lambat. Agak lambat dibanding dengan bawaan lensa dari si Fujifilm. Kalau kalian taruh di mode S, ini cukup, ya, cukup cepet lah. Nah, itu tadi beberapa tes yang gue lakukan untuk ngetes autofocus dari si adapter ini. Untuk lensa yang gue pakai, sebenarnya yang gue pakai sekarang ini cuma dua aja. Yaitu dari Canon 50mm dan Canon 10-18mm. Untuk lensa yang lainnya sih gue belum pernah coba. Baik dari lensa Sigma yang mounting-nya Canon, yaitu 18-35mm, gue masih belum pernah coba. Atau lensa yang lain yang lebih mahal, yang strip-nya merah, yang 16-35mm, f2.8, dari merek Canon juga itu belum pernah gue coba. Untuk kesimpulannya mengenai adapter ini, menurut gue jika kalian mau menggunakan adapter ini sebagai penggunaan yang casual dalam artian gak digunakan sebagai profesional, gue menyarankan boleh lah untuk menggunakan, perlulah mempertimbangkan dari adapter ini. Akan tetapi jika penggunaan kalian profesional, misalkan seperti foto wedding, atau membutuhkan autofocus yang cepat dan akurat, gue gak menyarankan menggunakan adapter dari Filtrox ini. Kalian mungkin bisa coba adapter dari merek Fringer, yang harganya yang gak terlalu mahal, atau dari merek Metabones, yang tentu harganya jauh lebih mahal dari si adapter ini. Oke mungkin segitu aja pembahasan gue mengenai adapter dari Filtrox ini. Gak terlalu mendalam dan gak terlalu detail sih, tapi bisa saja membantu kalian untuk menentukan apakah adapter ini cocok atau tidak untuk kalian. So, mungkin segitu aja dari gue, like video ini jika kalian suka, dislike jika gak suka, jika ada pertanyaan silahkan tulis komentar di bawah. Gue Randa, thank you. Sub indo by broth3rmax